selamat datang di pondok pesantren salafia biharubahri asali atau yang lebih dikenal di seluruh penjuru dunia dengan sebutan masjid dibanturen malam mengupas sejarah pembangunan masjid dibanturn di malam pondok pesantren turen ini terletak di daerah jalan kaya ji wahid hashim jalan anggur nomor 17 sanandrejo kecamatan turen kabupaten malang provinsi jawa timur 65175 Alhamdulillahirrobilalamin kita udah nyampe di pintu kerbang pondok pesantren ponpes tiban malang di dunia iya laporan dulu mbak iya bukan mbak siapa Munawarro sudah lama di bukanya pak sudah enggak dari mana mbak dari malang sini aja luarannya iya ini akan termasuk pengganti izin masuk ya mbak oh iya nanti kalau mbaknya pulang terus izin keluar ditukar di uang informasi dua yang dibawah itu pak ya makasih EXPRESSU S S nachdemu Terima kasih telah menonton 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 Teman-teman depan kita ini Jalan menuju masjid Yang biasanya ditempati para jamaah Untuk sholat Dan juga yang terkenal dengan sebutan Masjid Tiban Alhamdulillah kita sudah nyampe di belataran masjid Dan inilah wujud bangunan dari masjid yang selalu dibicarakan banyak orang Kalau dilihat dari sini teman-teman Masjid ini terdiri dari satu kubah besar dikelilingi banyak menara-menara kecil di sekitarnya Beranjak dari masjid di sebelah kanan saya ini teman-teman Ini sudah termasuk wilayah pondok pesantren atau wilayah dari dalamnya Romoyai Nah ini teman-teman Di depan saya ini ada tulisan kaligrafi Arab Yang nuansanya hijau dengan kuning Ini adalah tempat atau rest area yang terdekat dari masjid Di tempat ini teman-teman Biasanya sangat rame pengunjung dan pembeli Karena masa pandemi belum berakhir Sehingga banyak toko yang tutup Dan banyak kita temui tulisan atau himbauan Selalu menjaga kebersihan Dan selalu memakai masker Ini teman-teman Kita lanjut jalan Dan area yang terdekat dari tempat saya saat ini Adalah kebun atau taman nangka Nah ini depan ini ada taman nangka Yang tanamannya memang banyak yang tumbuh buah nangka Walaupun di situ itu ada durian Ada duku Ada buah yang lainnya Tapi mayoritas yang tumbuh di situ adalah buah nangka Makanya disebut taman nangka Atau kebun nangka Rasa penasaran saya teman-teman Ini belum terjawab Karena isu dari masjid ini adalah Dibangun dengan bantuan jin atau makhluk halus Benarkah seperti itu? Yuk kita cari jawabannya teman-teman ya Nah ini teman-teman Sebetulnya dari Yang saya samperin ini Ada bapak-bapak yang Sedang ngecat taman Dan banyak cerita tentang sejarah Yang ada di pondok pesantren Pak permisi pak 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 Info yang kita terima dari bapak ini teman-teman Tidak jauh beda dengan info Yang saya sampaikan di depan tadi Romo Kiai Ahmad Mendirikan pondok pesantren ini Bertujuan untuk menyelesaikan Masalah-masalah Baik dari masalah santri yang tetap Santri Rianto Atau santri yang tetap di sini Tapi sampai batas waktu pulang Begitu juga dengan santri jamaah Jadi setiap santri yang punya masalah Dan mengadu pada beliau Yayi Ahmad Beliau langsung sholat istiqoro Untuk mencarikan solusinya Nah dari sini teman-teman Kita akan jalan Menuju pondok pesantren Perlu diketahui teman-teman Masjid Tiban Malang Masjid Tiban Malang yang sangat megah ini Mempunyai luas 8 hektare Dengan bangunan utama 1,5 hektare Sekarang kita berada Di pintu gerbang Arah menuju Pondok pesantren Masih kita temui Tempat-tempat yang biasanya rame Dengan pengunjung Dengan pembeli Tapi sekarang sunyi Karena pengunjung Masih belum ada yang berdatangan Semoga pandemi cepat berlalu ya teman-teman Karena akan mempengaruhi Kebaikan kepada kita semuanya Kembali melanjutkan info Sejarah berdirinya Pondok pesantren Masjid Tiban Malang Yang tadi bertujuan Untuk memecahkan masalah Dari para murid-muridnya Romo Kiai Ahmad Yakin dan percaya Bahwa Apapun masalahnya Muaranya adalah Dari penyakit hati Lebih lanjutnya Pondok pesantren ini Dibangun tidak tiba-tiba Langsung berdiri sendiri Dalam semalam Seperti isu yang beredar Lanjut ceritanya Ini dulu Sebenarnya Adalah rumah Dari Romo Kiai Ahmad Selaku Pemilik Perintis Juga pendiri Dan sekaligus Pengasuh Pondok pesantren Pada tahun 1963 Dan dari rumah sinilah Dari rumah Kiai Haji Ahmad Para santri Berdatangan Untuk mengaji Baik dari warga sekitar Maupun dari kecamatan sekitarnya Lalu resmi menjadi Pondok pesantren Tahun 1976 Hingga para santri Banyak yang menetap Atau tinggal di Pondok sini Jadi Oleh beliau Bangunannya Mulai dirubah Untuk dibangun Tempat tinggal Santri Di awal pendirian Pembangunan ini Memakai Material Seadanya Di antaranya Memakai Batu batam merah Dengan Tanah liat Bahkan Sampai Menghaluskan Temboknya pun Masih Memakai Tanah liat Dengan Perlaratan Yang seadanya Ya Akhi Ya Uhti Perjalanan Pembangunan Pondok pesantren Ini Tidak Serta Merta Berjalan Dengan Mulus Dikarenakan Pada Tahun 1994 Status Dari Perizinan Atau IMB Dipertanyakan Oleh Pemerintah Setempat Kalau diminta IMB Harusnya Ada Perencanaan Pembangunan Padahal Pondok pesantren Ini Dibangun Atas Dasar Istiqoro Dari Romo Yai Ahmad Nah Teman-teman Kita Sudah Sampai Di Pintu Gerbang Pondok Pesantren Arsitektur Penggunaan Utama Begitu Mengagumkan Dengan Perpaduan Gaya Arsitektur Arab India Tiongkok Nusantara Dan Modern Dengan Sentuhan Kaligrafi Berwarna Cerah Biru Muda Dan Emas Ornamen Ornamen Teknis Khas Timur Tengah Juga Nampak Menghiasi Dinding Dinding Di Berbagai Ruangan Dan Koridor Bangunan Lanjutan Dari Pembangunan Pondok Pesantren Ini Dibangun Di Saat Rame Rame Krisis Moneter Pada Tahun 1998 Pembangunan Bertujuan Untuk Menyelesaikan Krisis Di Indonesia Maupun Krisis Dunia Alhasil Ternyata Sangat Tepat Pasalnya Pemerintah Kabupaten Malang Mulai Memberikan Perhatian Nah Teman Teman Kita Sekarang Sudah Nyampe Di Taman Lantai Yang Dicat Berwarna Warni Ada Warna Hijau Kuning Putih Merah Membuat Tambah Cerah Suasana Ruangan Ini Gembercik Suara Air Di Kolam Menambah Pastinya Suasana Di Ruangan Ini Di Bawah Tangga Yang Menuju Asrama Putra Didesen Sedemikian Rupa Yang Menyerupai Sebuah Goa Kita Lanjutkan Teman Teman Menuju Area Atau Ruangan Aquarium Melanjutkan Info Pondok Pesantren Ya Teman Teman Dari Berbagai Sumber Yang Menepis Isu Isu Miring Jika Pembangunan Masjid Tiban Ini Dibantu Oleh Jin Dan Mengisukan Kalau Diluar Ada Yang Bilang Pembangunan Ini Melayang Sendiri Itu Jelas Tidak Benar Isu 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 Tersebut Muncul Di Sekitar Tahun 2006 Karena Lantai 5 Ke Atas Mulai Dibangun Dan Mulai Kelihatan Dari Luar Saat Pembangunan Lantai 5 Belum Kelihatan Dari Luar Atau Dari Pinggir Jalan Dikarenakan Di area Sini Ada Banyak Pohon Kelapa Sembari Melihat Keindahan Di area Aquarium Ini Teman Teman Akan Saya Sambung Informasi Pada Pembangunan Pong Pes di Masjid Diban Ini Yang Berdepatan Pada Tanggal 17 Agustus 2006 Baru Saat Itu Diperintahkan Oleh Romokiyai Haji Ahmad Membuat Tiang Bendera Setinggi 62 Meter Dan Bendera Berukuran 20 Meter Kali 30 Meter Lalu Digibarkan Saat 17 Agustus Barulah Banyak Orang Kelihatan Dari Luar Dan Langsung Kaget Maka Santralah Diisukan Sebagai Masjid Tiban Atau Masjid Yang Muncul Dalam Semalam Di area Aquarium Ini Adalah Tempat Para Santri Untuk Bersantai Dan Akses Para Tamu Untuk Memasuki Tempat Masjid Tiban Dengan Melewati Lorong Tiban selamat menikmati selamat menikmati tiap ruangan mempunyai desain yang berbeda-beda dengan dominasi desain kaligrafi bangunan pondok dan masjid tersebut terdiri dari 10 lantai lantai 1 hingga lantai 4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri sedangkan lantai 6 seperti ruang keluarga sedangkan lantai 5 dan 7 juga 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola para santri berupa penjualan barang-barang diantaranya ada sarung, sajata, jilbab hingga tasbih juga ada makanan ringan dan minuman memasuki ruangan ini serasa kita berada di tengah-tengah kebun anggur selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati makanan yang dibeli di sekitar toko ini Decak kagum dengan ucapan Masya Allah sering terucap di bibir ini dikarenakan keindahan dari pembangunan pondok pesantren Turen Malang meskipun di sana sini masih banyak pembelahan dan kelanjutan dalam proses pembangunan Subhanallah Dabarokallah Masya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa kita lihat ini adalah dokumentasi dari pendirian awal mulai pembangunan pondok pesantren ini Dari sekian inilah sebagian saksi bahwa pondok pesantren Masjid Iban ini memang benar-benar melalui proses yang panjang dan dibangun oleh manusia bukan yang seperti diisukan dibangun oleh jin dalam satu malam terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Mulai dari harga Rp1.000 sampai harga Rp50.000 ke atas itu ada. Sudah dari bulan Juni tahun lalu. Terima kasih. Kalau pengunjungnya masih dikit yang datang. Kalau luar kota yang jauh-jauh itu masih keadaan ke sini. Masih lokal. Itu daerah sini-sini aja. Kalau biasanya kan Jakarta, Bangka itu kan banyak. Bali gitu kan. Kita masih belum. Kalau untuk snack biasanya langsung ambil malam. Iya. Kalau untuk kerepek-kerepek itu ada yang masuk. Jemang itu ada yang masuk. Naruh dulu atau langsung firete. Biasanya sih sistemnya tetep dulu. Kalau udah jalan. Lalu langsung firete. Langsung firete. Iya. Itu kayak aneh-aneh gitu loh. Iya dulu ada banyak yang aneh-aneh. Sekarang. Udah gak berani bu. Gitu ya. Iya. Kalau dulu kan itu cesejangan khas solo biasanya. Ganda ke sana. Terus dikemasan diri gitu. Atau langsung kemasan jadi gitu. Tapi sekarang udah gak berani. Sekarang udah gak berani. Kalau udah malah ya. Tetep mulih. Boleh kembali kayak. Jika mudik kan yang lebih banyak dilarang. 21500. 21500. Udah. 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 selamat menikmati selamat menikmati anak dari Kiai Ahmad Bahru pendiri awal Masjid Tiban Masjid Tiban sekarang menjadi obyek wisata kota Malang yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar negeri Masjid Tiban menjadi obyek wisata yang sangat diminati terutama oleh para santri luar daerah dan para wisatawan lokal dalam hal kaligrafi yang ada di setiap sudut bangunan dan arsitekturnya warna bangunan biru putih selain daripada itu teman-teman peran dari masjid Tiban Turin ini sangatlah dirasakan oleh masyarakat sekitar diantaranya menambah income atau kebutuhan hidup masing-masing masyarakat di sini dalam bentuk usaha di area sekitar masjid selamat menikmati di survival di selamat menikmati saya anak ini selamat menikmati 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 selamat menikmati